Bagaimana dengan demokrasi dan juga hak berpendapat masyarakat? Langsung kita akan bahas pada malam hari ini. Bersama saya di studio sudah hadir, mantan Ketua MK, Bapak Mahfud MD. Selamat malam Pak Mahfud. Malam Pak. Dan kemudian dari Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Ibu Dwi Ria Latifah. Selamat malam Ibu Dwi Ria. Baik, saya akan tanya kita dengar tadi statement dari Fahri Hamzah. Mengatakan bahwa ini argumennya sesuatu yang hidup tidak bisa jadi simbol. Bahkan Presiden ini harus siap untuk dikritisi, tebal kuping. Saya akan ketanya ke Pak Mahfud dulu bahwa ini juga di tahun 2006 sudah dibatalkan oleh MK. Signifikan atau dari secara demokrasi Pak Mahfud pandangan Anda mundur atau maju ini? Ada dua, dari dua segi. Pertama dari konstitusi dulu. Menurut konstitusi sesuatu yang sudah diputus oleh MK itu sudah final. Tidak bisa dihidupkan lagi kecuali hal-hal yang menyebabkan dibatalkannya itu bisa ditimbulkan. Misalnya, kata MK dulu kenapa ini diputuskan agar dibatalkan? Karena ini tidak ada kriterianya. Sehingga tidak memberi kepastian hukum. Tidak memberi kepastian hukum berarti bertentangan dengan pasal 28D Undang-Undang Dasar. Sebab itu batal. Nah, yang kedua dari sudut demokrasi. Sejak zaman Orde Baru, pasal ini sudah digugat terus-menerus. Itu karena dijadikan alat oleh Pak Harto waktu itu untuk merepresi orang yang melakukan kritik. Sehingga sejak dulu terkenal istilah pasal karet di kampus-kampus anak kuliah. Ini pasal karet sering dipakai Pak Harto lalu dibatalkan oleh MK. Nah, oleh sebab itu dikatakan ini pasal membunuh hak-hak demokratis masyarakat. Nah, itulah sebabnya MK lalu membatalkan. Tetapi terjadi perkembangan pada tahun 2013 bulan Maret itu diajukan lagi oleh pemerintah. Oleh Pak SBY kan. Utuh pasal seperti yang ada sekarang itu sudah diajukan oleh Pak SBY. Ya, tetapi kemudian kan ada aturan. Sesuatu rancangan Undang-Undang yang belum bisa dibahas pada periode yang bersangkutan itu ditarik kembali oleh pemerintah baru untuk kemudian diajukan kembali. Nah, dan itu yang terjadi. Yang sebenarnya ini aslinya itu dari Presiden SBY. Tetapi tetap saja tanggung jawab institusional dan kelembagaan kan ada pada yang mengajukan yang baru. Oke, tapi berarti alasan kemudian Presiden, eh sorry, pemerintahan Jokowi ini buang badan atau kemudian menyalahkan pemerintahan sebelumnya secara mekanisme, ternyata bisa terjadi juga ya Pak ya? Iya, bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Karena seharusnya ngajukan itu kan diteliti kembali kan. Karena dia membuat amanat baru ya. Surpres baru, surat Presiden baru untuk itu. Nah, asumsinya kan harus dibaca. Sehingga kemungkinan ini dianggap karena dulu sudah diajukan lalu dianggap selesai, sehingga tidak perlu dibaca lagi. Atau memang sudah dibaca tapi setuju isinya. Untuk diajukan kembali. Untuk diajukan kembali. Itu yang mungkin. Dan saya melihat bagus juga, respon pemerintah tidak terlalu konfrontatif juga. Kan Pak Jokowi mengatakan ya terserah DPR aja nanti. Saya kira itu yang benar gitu. Ya terserah DPR aja. Terserah DPR, kurang lebih kalimatnya seperti itu. Kalau dari DPR sendiri, Mbak, ini kan kemudian Jokowi mengatakan ya nanti dikembalikan ke DPR. Sejauh ini di DPR kondisinya seperti apa sih? Karena banyak juga nih rekan-rekan Anda di DPR yang seakan-akan memang menolak ada pasal soal penghinaan pres ini dimasukkan. Ya kalau sekarang kan DPR sedang reses ya. Jadi gonjang-ganjingnya pada saat DPR sedang tidak. Sedang reses. Sedang reses, tidak dalam masa sidang. Nanti kita masuk tanggal 14. Mungkin di situ yang akan lebih real ya. Terbaca petanya. Kalau kontranya seperti apa nanti. Tapi kalau, apalagi kalau ditanya bagaimana sikap DPR ya pasti belum ada. Dan masih panjang perjalanan ini. Dan pasti bervariasi juga. Dan bervariasi pasti. Ada 10 fraksi, variasinya pasti sangat banyak. Kalau PDP sendiri? Secara resmi memang belum ada sikap resmi dari fraksi PDI Perjuangan. Ya otomatis kita saat ini sedang reses. Ini juga gonjang-ganjingnya pada saat seperti sekarang. Jadi ya belum ada sikap partai secara resmi. Oke. Ya karena bagaimanapun tentu itu kan harus dikeluarkan secara resmi. Dengan melalui satu keputusan bersama, rapat dan tentu arahan dari ketua umum ya. Kalau misalnya ada rekan Anda, Bang Masinton mengatakan bahwa ini justru banyak pihak yang berkomentar bahkan menyatakan pendapat ini memaknai wacannya justru terlalu berlebihan. Apakah juga, oke Anda kan tentu membaca bagaimana reaksi statement rekan Anda, pengamat, masyarakat. Apakah memang berlebihan? Kalau menurut saya semua pro dan kontra dalam suatu produk undang-undang itu satu hal yang wajar menurut saya. Karena kita membuat undang-undang ini kan untuk jangka panjang. Untuk kepentingan bangsa ini bukan untuk setahun, dua tahun atau sekedar sesaat ya. Jadi memang betul harus dilempar ke masyarakat. Kemudian siapapun boleh mengkritisi dan lebih atau kurangnya itu menurut saya akhirnya nanti pasti akan ada titik temunya. Menurut saya biar saja ini menjadi satu diskusi atau menjadi satu pro dan kontra yang positif dalam arti mencari satu hal yang terbaik untuk undang-undang kita. Baik, kita lihat nanti bagaimana setelah DPR di tanggal 14 Agus mulai kembali bekerja seperti itu. Pak Maus saya akan ke Anda lagi. Dijelaskan ini saya kutip sedikit statement dari Jokowi mengatakan bahwa kalau saya lihat disitu justru untuk memproteksi orang-orang yang kritis, masyarakat yang kritis yang melakukan pengawasan untuk tidak dibawa ke pasal-pasal karet. Masuk akalkah itu untuk melindungi masyarakat dan juga orang yang kritis? Itu yang menjadi pertanyaan banyak orang dan tidak dijelaskan oleh istana, jurubicaranya atau apa. Bagaimana pasal seperti itu bisa dianggap memproteksi? Justru tidak ada proteksinya disitu. Kalau memproteksi masyarakat mau kritis justru tidak boleh ada pasal itu. Karena itu sama bunyinya dengan yang dulu malah lebih berat lah Afi. Lebih berat tuh pasal 264 itu menyatakan menempel gambar ditambah juga memperdengarkan rekaman. Nah Anda memperdengarkan rekaman kalau kebetulan ada orang melakukan dianggap penghinaan, rekaman itu bisa dilarang disiarkan Anda ditangkap gitu. Berarti malah lebih spesifik ya Pak? Lebih berat ini yang sekarang daripada yang dulu gitu. Sehingga memang perlu dijelaskan di mana letaknya bahwa itu justru memproteksi. Nah kalau memang betul itu ada logikanya. Nah kita setuju sekiranya itu masuk. Tetapi sampai sekarang semua orang yang berkomentar pada pasal ini tidak menemukan unsur di mana untuk melindunginya dengan kalimat seperti itu. Setiap orang yang melakukan penghinaan presiden diancam dengan ini. Penghinaan dilakukan dengan cara ini. Mana proteksinya? Ya kan? Justru ukuran untuk penghinaan itu yang sampai sekarang tidak ada. Kalau itu ada kita setuju masuk karena kita tidak setuju juga punya presiden di EJ Sembarangani. Oke ini menarik ketika tadi Pak Fud mengatakan unsur penghinaan itu yang tidak jelas. Kita akan cedasinat, kami akan lanjutkan pemirsa, kami akan bahas lalu bagaimana memilah atau membuat batasan antara mengkritik dan menghina. Kami lanjutkan sesaat lagi tetap bersama kami. Ya baik Pemirsa kita lanjutkan. Pak Mahfud tadi kembali di pertanyaan saya. Bagaimana kemudian memilah atau membuat batasan antara ini kritik dan ini penghinaan untuk urusan dengan simbol negara, presiden, dan wapres? Kalau di dalam perasaan merasakan orang sedang melakukan sesuatu, oh ini menghina, oh ini ngiritik. Itu kita gampang. Tetapi menulis dalam kalimat hukum tidak akan bisa. Kalau saya mengatakan sesuatu, lalu coba Anda berang siapa ini, ini sedang mengiritik, ini sedang menghina. Tidak bisa ditulis dalam kalimat. Itulah sebabnya lalu MK katakan sebelum ada ukuran yang jelas. Tidak boleh. Kalau mau dihidupkan lagi harus ada ukurannya. Menghina itu apa, mengiritik aja. Tetapi kalau orang merasa tidak suka dengan pernyataan orang kan ada pasal-pasal lain kan. Misalnya pasal 310 pencemaran nama baik. Ada perbuatan tidak menyenangkan. Kalau ada orang melempar telur busuk misalnya, itu kan penghinaan. Tapi tidak ada pasalnya. Oke, kalau begitu dengan misalnya dengan mengganggu ketertiban umum kan banyak pasal lain yang bisa dipakai. Kalau memang kriminalnya itu sudah terlihat. Tetapi kalau untuk ini memang saya kira, saya tidak ikut memutus itu karena saya belum menjadi hakim MK waktu itu. Tapi saya kira MK sangat betul ketika membuat itu. Itu sejak dulu sudah dianggap sebagai pasal karet. Sejak zaman Orde Baru lah. Sejak zaman Pak Harto. Mahasiswa di kampus-kampus sudah mempelajari itu sebagai pasal karet. Sehingga itu menjadi target seperti undang-undang subversi. Begitu Pak Harto turun, dicabut. Terus ini juga dicabut oleh MK. Maksudnya MK itu begitu yang saya pahami waktu itu. Cuma kalau itu mau dimasukkan lagi, saya sangat setuju asal ada ukurannya itu tadi. Ukuran yang jelas, yang bisa diterjemahkan dalam bahasa hukum dan pasal. Dalam bahasa hukum. Supaya jagan kemudian jadi pasal karet berikutnya. Betul, jangan keras lagi. Pasal karet lagi. Kembali ke Mbak Ria. Mbak Ria, tapi kita juga tahu bahwa Presiden, meskipun dikatakan oleh Faryamza, ini bukan orang suci yang harus juga terima untuk dikritik. Karena kritik juga perlu untuk sosok pemimpin dan juga progres sebuah pembangunan. Tapi bagaimana supaya simbol ini juga, kita tidak ingin simbol negara kita dihina, harus juga kita kedepankan tata kerama dan juga kesantunan dalam memberikan kritik? Ya, menurut saya memang kewajiban kita untuk mengkritik Presiden. Rakyat harus mengkritik Presiden kalau beliau melakukan pelanggaran atau kesalahan atau apapun juga. Bahkan kita sudah melakukan itu. Pada periode yang lalu, kita memberikan apa istilahnya sedikit. Kita itu dalam arti ya saya sendiri pada saat itu juga memberikan warning-warning terhadap apa yang diputuskan Presiden, masalah Kapori kan. Nah, itu kritik atau masukan sekeras atau setajam apapun buat saya itu suatu hal yang wajar. Tapi bahasa yang santun atau bahasa sesuai dengan Pancasila, kita punya pasal ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Buat saya Indonesia ini dikenal sebagai satu bangsa yang sangat santun, punya tata kerama tinggi dan beradab. Dan itu ada di dalam Pancasila. Jadi menurut saya mengkritik setajam apapun, sekeras apapun, tapi dengan bahasa-bahasa sesuai dengan apa yang kita inginkan sebagai manusia yang santun dan beradab itu. Tidak seperti yang mungkin terjadi akhir-akhir ini, agak miris juga saya melihatnya bahwa bisa keluar bahasa-bahasa yang di dalam kloset. Saya nggak mau sebutkan itu karena nyeri gitu loh. Miris ya, terasa. Miris. Saya nggak peduli itu Presidennya saat ini adalah kebetulan Pak Jokowi. Tapi saya hanya berpikir tentang seorang Presiden Republik Indonesia. Kedepan mungkin Pak Mahfud jadi Presiden, atau Mbak jadi Presiden. Kita nggak usah bicara lagi yang lalu. Yang lalu juga mungkin memahami kepedihan yang dalam juga sebagai seorang Presiden diperlakukan dengan bahasa-bahasa yang agak-agak mengerikan. Terus kemudian bahasa-bahasa kebun binatang. Loh, terus siapa yang akan menjaga harkat martabat bangsa ini kalau bukan kita? Dan bagaimana kita menjaganya? Tentu dengan menjaga harkat martabat Presiden Republik Indonesia dulu. Baru bangsa luar bisa menghargai harkat martabat kita. Kalau menurut saya, itu sebetulnya sederhana. Dalam konteks substansi, kita bicara tentang menghina Presiden atau mengkritik Presiden. Tapi kalau kita, saya setuju ukurannya, menurut Pak Mahfud saya setuju, bahwa ukuran itu juga harus detail. Nah, sedetail apa nanti kita bahas. Pro kontranya nanti pada saat masa persidangan, di mana Komisi Tiga memang sudah memprioritaskan KUHP untuk dipercepat. Nah, mari kita perdebatkan nanti dengan segala macam, apakah ini akan tetap seperti yang sekarang disodorkan, atau berubah dalam bahasanya masih panjang. Masih panjang perjalanan di DPR. Oke, Pak Mahfud terakhir, Pak Mahfud bagai kemana, kemudian saran dari Bapak atau pendapat dari Bapak. Ini sebaiknya bagaimana supaya kritik tetap berjalan, dan juga simbol negara tetap bisa terjaga, tapi mengukur pendapat itu juga tidak terkebiri. Haruskah ini kemudian terus berlanjut, atau apa bagaimana saran Anda? Saya, kalau saya, sebaiknya nanti DPR tetap tidak bisa mencabut di luar proses yang berlangsung. Oleh sebab itu, nunggu proses yang berlangsung diskusikan. Kalau saya kecenderungannya, kemungkinan tidak akan ditemukan, kriteria itu. Tidak akan ditemukan. Jadi sulit sekali untuk menerjemahkan itu ya, Pak Mahfud? Dalam kalimat hukum, tidak bisa. Misalnya tadi, saya beri contoh, saya mengatakan ini, oh kata Anda menghina, kata Anda menghina. Tapi bagaimana diabstraksi dalam kalimat barang saya, barang siapa melakukan penghinaan, apa penghinanya apa? Kecuali barang, kalau ditulis langsung, buatannya barang siapa melempar telur kepada Presiden, atau barang siapa, misalnya mencaci, maki Presiden dengan kalimat-kalimat binatang, itu bisa. Tapi yang tidak ada hukum begitu. Kan diabstraksi, kan penghinaan. Tapi kalau diketemukan, saya mendukung sepenuhnya. Dan MK tidak bisa membatalkan lagi, kalau memang karena alasan MK membatalkan itu dulu, ini tidak ada kriterianya. Dan ada satu lagi, kata MK. Begini, undang-undang dasar yang baru itu, pasal 7A, itu menyatakan Presiden bisa dimakzulkan, melalui pernyataan pendapat TPR, karena lima hal. Penyuapan, korupsi, pengkhianatan, kemudian kejahatan besar di atas lima tahunan, jamannya, dan tercelah. Nah sekarang kalau orang melihat Presiden misalnya, diduga melakukan perbuatan tercelah. Ada di rumah judi misalnya. Kalau dia menyatakan itu lalu dianggap penghinaan, saya tadi malam melihat Presiden ada di rumah perjudian. Itu bisa ditangkap loh, karena menghina Presiden. Lalu proses pasal 7A ini tidak akan jalan. Apalagi, oh Presiden ketemu membicarakan korupsi menurut sumber ini. Tidak boleh disiarkan. Tidak boleh disiarkan juga. Nah oleh sebab itu, kan ada pasal yang sudah diberikan jalan keluar itu, pasal pencemaran nama baik itu. Dan itu bagus, pencemaran nama baik. Kalau Presidennya seperti Pak Jokowi, suka memaafkan, tidak akan ada masalah. Tetapi kalau memang sudah keterlaluan, pakai pasal itu, tapi menunggu laporan atau pengaduan dari sang Presiden atau Wakil Presiden. Tidak usah polisi terlalu kreatif, bergerak cepat, karena ini tidak lagi delik aduan menurut rungusan yang baru. Tidak lagi delik aduan ya? Iya, tidak lagi delik aduan. Baik, kita lihat, karena seperti katakan kali Mbak Ria tadi, ini perjalanannya masih panjang. Masih panjang. Akan dimulai di tanggal 14 Agustus, seperti itu. Dan juga mungkin tantangannya adalah menerjemahkan itu ya Pak? Iya, membuat ukuran dalam bahasa hukum. Baik, kita lihat bagaimana nanti berjalannya pasal pengendahan Presiden-Wakil Presiden. Terima kasih Pak Mahut atas waktunya. Mbak Ria, terima kasih atas waktunya di Prime Time News. Dan pemerintah kami akan lanjutkan informasi berikutnya mengenai Badan Narkotika Nasional yang kembali mengungkap jaringan narkoba Nigeria yang merekrut wanita Indonesia sebagai kurir. Prime Time News akan kembali bersama rekan Wahyu. Tetaplah bersama kami. Robohnya benteng pencegah korupsi. Keluarga, sejatinya menjadi satu dari dua benteng pertahanan terakhir yang amat diandalkan untuk mencegah perilaku koruptif bangsa ini. Satu benteng lagi ialah sekolah. Keduanya, terutama keluarga, semestinya menjadi pintu pertama penyemayan nilai-nilai anti korupsi kepada anggotanya sejak dini. Dengan kata lain, pencegahan korupsi bisa dimulai dari keluarga. Akan tetapi, situasi yang terjadi hari-hari ini justru memperlihatkan kenyataan yang paradoksal. Alih-alih menjadi benteng penangkal, keluarga seringkali malah tersedot oleh pusaran rasiwa. Bahkan terlibat aktif di dalam jejaringnya. Tidak sedikit pula jejaring korupsi yang justru dimulai dari lingkup keluarga. Lebih kacau lagi, ketika contoh buruk perilaku koruptif itu justru dilakukan panutan keluarga, bapak dan ibu. Itulah yang terjadi pada keluarga dari enam pasangan suami-istri yang sama-sama menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi dan harus mendekam di sel. Terakhir, Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evi Susanti, ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta setelah pekan lalu ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemberian suap kepada hakim dan panitera pengadilan tata usaha negara Medan. Pasangan suami-istri lain yang sudah lebih dahulu terjerat rasiwah antara lain, Bupati Empat Lawang Budi Antoni Al-Jufri dan istrinya, Susana, Wali Kota Palembang, Romy Herton dan istrinya, Marsyito, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Masaruddin dan istrinya, Neneng Sri Wahyuni, serta bekas Bupati Karawang, Ade Suara dan istrinya, Nur Latifah. Di luar itu ada banyak lagi kasus suap, sogok-menyogok, tindak pidana pencucian uang hasil korupsi serta aksi lancung lain yang dilakukan kolaborasi anggota keluarga seperti ayah, anak, adik kakak, dan ayah menantu. Fakta itu tidak saja mengungkap bahwa praktik korupsi di Indonesia sudah begitu menggurita, hampir tak terkendali di semua lini, tapi juga kembali membuktikan bahwa negeri ini betul-betul tengah mengalami krisis keteladanan. Minimnya keteladanan mulai pranata terkecil seperti keluarga hingga para elit dan pemimpin bangsa membuat korupsi di negeri ini kian menjelma, menjadi wabah regenerasi. Korupsi kini tidak lagi sekadar menjadi benarut. Ibarat virus, korupsi memiliki kelihayaan dan daya rangsek luar biasa. Bahkan, virus korupsi telah merasuki sekaligus merusak sendi-sendi penyangga negara, yakni keluarga. Jika tiang negara tersebut terus dibiarkan rusak, bukan tidak mungkin kehancuran negara akan menjadi keniscayaan di masa depan. Karena itu, sekali lagi, Indonesia tidak cuma butuh gerakan anti korupsi yang masif, tapi juga memerlukan keteladanan yang maksimal. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan pernah mengatakan teladan yang berpendidikan saja tidak cukup, tapi butuh teladan yang tercerahkan agar tidak terjajah oleh korupsi. Betul bahwa seluruh anak bangsa punya tanggung jawab dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi, tetapi orang tua sebagai pemimpin keluarga ialah pemegang peranan kunci dari semua upaya tersebut. Dengan begitu, kita bisa berharap keluarga dapat kembali menjadi benteng terkuat pencegah korupsi, bukan malah menjadi tempat koruptor berkolaborasi. Menanti kerja nyata pemulihan ekonomi. Angka pertumbuhan ekonomi kuartal 2 sukses membuat pemerintah terkaget-kaget. Laju pertumbuhan produk domestik bruto tahunan kembali melambat dari 4,71 persen pada kuartal pertama menjadi 4,67 persen setelah sebelumnya diakini akan meningkat. Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kompak menyatakan kondisi tersebut dipengaruhi faktor eksternal. Harga komoditas pertambangan yang banyak berkontribusi pada perekonomian terus menurun di pasar ekspor. Sulit tampaknya bagi pemerintah untuk mengakui bahwa kinerja para birokrat memberikan andil yang tidak kecil dalam perlambatan ekonomi. Tengok saja lonjakan inflasi sepanjang kuartal 2 yang cenderung lamban tertangani. Akibatnya kontribusi konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional lagi-lagi menyusut. Belanja pemerintah tidak mampu mengkompensasi penurunan laju pertumbuhan konsumsi masyarakat. Kinerja serapan belanja modal bahkan makin buruk jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. proyek-proyek infrastruktur pun tetap berjalan tetatih-tati dengan tumpukan kendala seperti pada periode pemerintahan sebelumnya. Belum tampak langkah apalagi terobosan yang efektif untuk mengatasi. Pemerintah dengan optimistis menyatakan laju pertumbuhan ekonomi akan berbalik meningkat pada kuartal 3. Kemudian di akhir tahun akan mencapai 5% sampai 5,1% seperti yang ditargetkan. Sah-sah saja pemerintah dibalut optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi akan meninggi. Namun tak salah pula jika kemudian publik meragukan pemerintah akan mampu merealisasikannya. Apa yang menjadi modal pemerintah untuk mendukung kepercayaan diri yang berlebihan itu? Pembantu-pembantu presiden yang dipasrahi mencari solusi masih itu-itu saja. Persoalan-persoalan yang ada tidak kunjung terpecahkan. Kalaupun ada langkah kebijakan yang disebut solusi hasilnya belum terlihat. Kendala infrastruktur hanya salah satu contohnya masih ada banyak persoalan lain. Misalnya kurs rupiah yang terus tertekan hingga mencapai nilai yang lebih lemah daripada seharusnya. Bahkan melemahnya rupiah tidak terlihat manfaatnya pada kinerja ekspor. Lazimnya nilai tukar yang melemah akan membuat produk lebih murah di pasar ekspor sehingga penjualan dapat bertambah. Kenyataannya sumbangan ekspor pada pertumbuhan ekonomi kuartal 2 tahun ini tetap negatif. Sebaliknya kontribusi impor dalam menggerus produk domestik bruto justru meningkat. Padahal harga produk impor menjadi lebih mahal ketika rupiah melemah. Belum tampak tanda-tanda perekonomian akan membaik seperti yang terus-menerus dijanjikan. Barangkali presiden perlu segera mengganti para pembantunya yang dinilai tidak cakap agar datang pemikiran-pemikiran segar yang menghadirkan solusi efektif. Tok waktu 9 bulan sudah cukup untuk mengetahui seseorang memiliki kemampuan sesuai harapan atau tidak untuk mengemban beban yang disandarkan rakyat. dalam kurun dalam kurun waktu yang sama pun dapat terlihat kinerja segelintir pembantu presiden yang cemerlang. Kita ingin tetap optimistis menatap masa depan ekonomi negeri ini. Namun optimisme memerlukan dasar yang menyokong yakni kerja nyata pemerintah meningkatkan belanja modal, menggenjot investasi, dan memulihkan konsumsi dengan merawat daya beli masyarakat. Hmm.